Intro Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sigiad Everyday Bagaimana kalian sempat semua Menurut website selalu ya Oke pada kesempatan kali ini Bang Giat akan Come back Apa namanya Kembali ke game yang Beberapa Bulan ya kalau gak salah ya Di awal-awal Bang Giat bermain Masuk ke Dunia game private server Bang Giat Udah bikin konten ini Beberapa konten ya Beberapa video kalau gak salah Dua atau tiga lah Eh Cek aja lah Ke Apa namanya Video-video Bang Giat yang sebelumnya itu Udah Bang Giat buat ya Kalau gak salah Ada beberapa Dan Apa namanya Insya Allah bisa menghibur lah ya Jadi Banyak yang bertanya juga Bang Kok Apa namanya Main Dragones Mobile yang Private server yang itu Kok gak pernah dimainin gitu ya Jadi Banyak yang bertanya seperti itu Di kolom komentar Ataupun di DM Instagram Bang Giat Jadi game apa ini Game Dragones Mobile Calestial Private Server Ya Bang Giat akan Ulas ya Saya akan Ulas Kenapa Alasan saya Bermain lagi Game Dragones Mobile Calestial Private Server Yang satu ini ya Jadi Kita langsung aja ke gameplaynya aja ya Jangan terlalu berlama-lama Let's go Oke Kita udah masuk ke gameplaynya ya Dan Banyak yang bertanya juga Bang Menurut Bang Giat Dia nanya seperti itu ya Sobat Sobat kita semua Ada yang bertanya begini Bang Kira-kira Kalau Bermain game Dragones Mobile Private Server Server mana yang Yang lebih aman gitu Nah Bang Giat tanya lagi ke dia Amannya dalam Bentuk apa dulu gitu kan Jadi Dalam Segi apanya dulu gitu kan Jadi Bang Giat Tanya seperti itu Terus dia jawab lagi Dalam segi mungkin Akunnya Tidak hilang gitu kan Terus Servernya Gampang tutup Kayak gitu kan Jadi Apa namanya Intinya dia nanyanya Ingin Berlama-lama Bermain game ini ya Sebetulnya Kalau udah nyaman ya Kalau udah nyaman Dan suka sekali Dengan game Dragones itu Sedikit Sedikit banyak Dialami oleh Player itu Susah Susah untuk move on ya Move on nya Susah Jadi Melupakan Dragones itu Susah Apalagi Dragones PC Aduh Susah banget Bang Giat juga Merasakannya ya Sampai saat ini So Ini Bang Giat akan Comeback Dan Menjelaskan kenapa Bang Giat bisa Comeback Bisa bermain lagi Dragones Mobile Clestial Private Server Satu ini ya Yang pertama Kita Absen dulu lah ya Login Login nya Dapat kayak gini nih Nggak ada banyak yang berubah ya Cuman ada ini aja nih Sate ayam Wah Ada sate ayam Coy Baru ya ini ya Nah ini dapet Kayak ginian nih Ya Private Server Clestial Ya kita Ini ya Udah Nah ini juga Toko eksotik Dapet Ya Apa kayak gini ya Kita Beli-beli yang Kira-kira Bermanfaat aja ya Udah ya Kita Ambil-ambilin ini Bonus Argenta juga Jangan lupa Diklaim ya Nah Ya Jadi yang terlebih Juga ada Harta negara juga nih Harta negara Ya kan Nggak ada yang baru Ini disini Coba Kita lihat Apakah masih ada Pemain atau enggak ya Nah Itu kan masih ya Jadi Server ini aman Oke Tuh Ada yang Komentar juga Di kolom Komentar Bang Giat Wah Game nya sepi Ngapain Gue Nginstal terus login Cape-cape Jadi Inilah alasan Kenapa Bang Giat Comeback Yang pertama Akun Bang Giat Tetap Akun yang dulu Ya Nih Si Sinko Stun ini Yang archernya Si Silver Hunter Nah Tuh Tuh Ada awakening lagi nih Ya kan ini Awakening nya Udah bisa dipakai Jadi Dibutuhkan Level 136 Dan Bang Giat Masih level 134 2 lagi ya Nah jadi itu Yang pertama itu Akun kita Aman ya Dan Mungkin Di Stop Donut Juga aman Bang Giat juga belum Belum ini sih Belum hilang Alhamdulillah Maksudnya Masih Masih ini ya Masih aman lah ya Terus Stop Donut Terus Yang Hurricane Juga aman Hurricane Stop Donut Itu ya Kan ada Beberapa juga Awaken juga Nanti Bang Giat Kalau Ada waktu Bang Giat akan Review Yang Awaken ya Awaken Dragonash Mobile Awaken ya Kalau gak salah Ya Nanti Bang Giat akan Review ya Nah Disini terus Mo Nah Email Sorry Nah ini Kita dapat Beberapa Item Banyak ya Jadi Selain Dari Keamanan Server Yang tadi Bang Giat Sebutkan itu Rewardnya Banyak Untuk Para New Player Ataupun Para yang Ingin Masuk Lagi Atau Comeback Ke Game Game Private Server Tersebut Game Dragonash Private Server Tersebut Jadi Memanjakan Para Player Baru Untuk Bermain Berlama Lama Ya Berlama Lama Bermain Game Apa Namanya Game Yang Berbasis Private Server Ini Oke Nah Jadi Kan Pasti Beda Dengan Global Kalau Global Itu Memang Khusus Untuk Semua Player Kalau Ini Yang Player Tentu Yang Tau Jadi Bang Giat Sarankan Kalau Mau Bermain Monggo Langsung Aja Kita Ambil Semua Dulu Kita Dapat Beberapa Nah Yang Kedua Jadi Yang Pertama Akun Kita Aman Dari Kehilangan Terus Yang Kedua Juga Reward Untuk Para Player Entah Itu New Player Atau Old Player Itu Dapat Apa Ya Kompensasi Atau Reward Yang Lumayan Menguntungkan Nah Terus Lagi Apalagi Yang Ketiga Itu Menurut Bang Giat Ya Ramah Jadi Ramah Terhadap Smartphone Kita Ya Smartphone Kita Ramah Gitu Ini Cuman Paling Ada Yang Nanya Juga Bang Ukuran Game Berapa Jadi Bang Giat Akan Sebutkan Disini Aja Biar Sobat Semua Tahu Jadi Apa Namanya Ukuran Game Nya Gak Lebih Dari Kurang Lebihnya 4 Giga Setengah Kalau Gak Salah Itu Udah Sama Aplikasi Udah Sama APK Jadi Ramah Untuk Bermain Game HP Yang Mungkin Medium Ataupun Low Bisa Insya Allah Bisa Asalkan Memang Internal Masih Gitu Aja Sih Nah Udah Oke Ini Udah Kita Mungkin Akan Level Ya Naikin Level Ke 136 Untuk Mendapatkan Si Ini Skill Pasif Ya Ataupun Kita Akan Masuk Ke Ke Apa Ya Grandmaster Sebentar Kita Cari Yang Ini Aja Dragon Light Kita Masuk Ke Ini Ya Petosaurus Kita Ini Ya Apa Namanya Solo Sebentar Ya Kita Udah Masuk Nih Ke Gameplay Nya Swiss Kita Bermain Solo Ini Ya Bentar Oh Lihat Ya Masih Keras Banget Keras Banget Nih Duh Keras Banget Ya Nah Jadi Itu Kan ada Yang Ini Ada Yang Apa Namanya Sekali Hajar Itu Langsung Ini Apa Namanya Langsung Hancur Gitu Nah Ini Kan Normal Ya Tuh Normal Ya Nggak Nggak Kayak Ngebug Atau Gimana Kan Ada Yang Bertanya Bang Itu Ngebug 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 Nggak Nggak Meneruskan Nggak Nggak Meneruskan Banget Jadi Hanya Memberikan Pandangan Sobat Semua Mau Bermain Game Dragonase Mobile Di Private Server Mana Gitu Jadi Ini Untuk Pandangan Aja Banget Kenapa Pasti Ada Yang Nanya Juga Bang Kenapa Banget Memberi Pandangan Seperti Itu Jadi Banyak Yang Bertanya Sebetulnya Jadi Banyak Yang Bertanya Ke kolom Komentar Banget Dan juga DM Instagram Bang Yang Yang Apa Server yang Stabil Itu Yang mana Gitu Biar Biar Banyak Kekhawatiran Intinya Seperti Jadi Banget Membuat Video Ini Agar Sobat Semua Nggak Bingung Gitu Aja Nah Gitu Ya Jadi Sobat Semua Bisa Menilainya Oke Nah Ini Ingat Ini Di Server Krestial Nah Jadi Terus Ada Yang Nanya Lagi Bang Giat Bang Cara Dapetin Kostum Gimana Bang Kostum Yang Bagus Bagus Katanya Wah Oke Nanti Bang Giat Akan Jelaskan Sedikit Tentang Kostum Kostum Di Dragoness Mobile Private Server Ini Jadi Kostum Itu Kan Tersebar Di Dalam Mall Ataupun Di Yang Tadi Di Di Apa Bermanfaat Nah Di Toko Eksotik Kayak Gini Sobat Semua Cari Aja Yang Kostum 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 Kita Cek Aja Disini Kita Cek Cek Kalau Gak Ada Yaudah Gitu Nah Itu Kan Ada Halloween Mohon Maaf Jadi Kostum Halloween Ada Kostum Halloween Masuk Satu Nah Jadi Bang Get Akan Berikan Dimana Aja Sih Yang Harus Sobat Semua Kunjungi Agar Dapat Kostum Jadi Disini Pertama Di Mall Mall Koin Naga Kita Cek Dulu Semuanya Nah Kostum Kostum Ada Tapi Tidak Full Set Maksudnya Terpisah Kayak Gini Beli Satu Satu Lebih Mahal Kalau Sobat Semua Bermain Tanpa Dapat Dragon Coin Di Awal Dragon Coin Dan Diamon Di Awal Itu Akan Lumayan Menguras Finansial Sobat Semua Oke Nah Ini Juga Mon Pasti Lengkap Lengkap Kayak Gini Mungkin Mon Ada Tambahan Mungkin Disini Di Server Kalestial Soalnya Bang Giat Udah Agak Lama Juga Gak Bermain Di Server Kalestial Mungkin Ada Ada Apa Namanya Ada Yang Baru Ya Bang Giat Nanti Aja Di Lain Waktu Bang Giat Akan Belanja Belanja Lagi Yang Belum Ada Oke Nah Yang Kedua Itu Tadi Di Pertama Di Mall Koinaga Yang Kedua Di Mall Berlian Ini Pasti Banyak Disini Kostum Kita Cek Jadi Lebih Mahal Sobat Semua Beli Antara Ini Dulu Satu 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 Gitu Beli Satu Satu Kayak Gini Jadi Lebih Mahal Bang Giat Sarankan Beli Di Yang Ini Barang Konsumsi Nah Di Barang Konsumsi Kalau Enggak Salah Di Barang Konsumsi Disini Sebentar Bukan Ya Gear Bukan Juga Tuh Kan Disini Nah Disini Pembelian Terbatas Mingguan Di Mall Berlian Oke Di Mall Diamond Kayak Gini Jadi Sobat Semua Tinggal Cari Aja Kan Ada Paket Beach Party Paket Demon Kostum Paket Kostum Panda Dan Lain Lain Ada Juga Ini Tiga Set Tato Buntut Lagi Ekor Dan Juga Sayap Jadi Sobat Semua Pilih Aja Sesuaikan Dengan Financial Sobat Semua Atau Dengan Selera Sobat Semua Untuk Membangun Karakter Yang Kuat Oke Jadi Seperti Itu Ya Mungkin Segitu Alasan Bang Giat Masih Pengen Masuk Dragones Mobile Calestial Private Server Selain Rewardnya Banyak Juga Akunnya Juga Aman Ya Monggo Kalau Mau Bermain Dan Ada Yang Menanyakan Yang Aman Di Server Mana Server Calestial Juga Aman Tenang Aja Jadi Yang Server Yang Lain Juga Aman Asalkan Kita Memang Benar Benar Apa Ya Namanya Ya Menjaganya Ya Mungkin Cukup Sekian Gameplay Yang Singkat Ini Bang Giat Hanya Comeback Comeback Ke Dragones Mobile Calestial Private Server Sebentar Aja Nggak Lama Lama Ya Nantikan Video Gameplay Dragones Mobile Calestial Private Server Lainnya Dari Giat Everyday Bang Giat Tutup Kurang Lebih Nga Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Thanks For Watching And See you On The Next Video